Sekarang kita pengen nambahin efek untuk scroll otomatis teman-teman Karena kalau kita nge-chat itu kan pas penuh nih Coba kita penuhin Dia gak scroll otomatis kan Dia harus manual di scroll Kita ingin nambahin scroll otomatisnya Function scroll otomatisnya Nanti kita bisa panggil aja disini Disini Auto scroll namanya Bikin function auto scroll Kita pengen ngasih Kita pengen ngambil dulu Data Data contendernya Kita bikin gini ya CC lah gitu ya Kita ambil dulu yang namanya MSK card body tadi Lalu kita buat disini Down gitu ya CC Apa yang kita animasikan Apa yang kita animasikan itu scroll topnya teman-teman Scroll top dari Ini 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 Waktunya kita kasih 500 Milsikon Kita coba lihat Kita coba teman-teman ya Kita bikin disini Hello Kita coba Dia auto scroll ya teman-teman Oke Dia gak perlu lagi Kayak tadi Kita scroll secara manual Dia sudah auto scroll Oke teman-teman Selanjutnya kita Bakalan bikin Registrasi Usernya Setelah itu kita lihat dulu Apa yang pengen kita perbaikin disini Sebelumnya kita sudah nambahin fitur ini Sudah kita fetch datanya Dan sudah kita Post juga Datanya Jadi sudah bisa melakukan chattingan Dan juga Sudah muncul semua disini Data-data yang kita inginkan Mungkin Kita bakalan Selanjutnya kita bakalan Nambahin fitur Registrasi Sehingga Disini Bisa terjadi Feedback Atau Timbal balik Antara Anggota group Gitu ya Dan kita akan perbaikin juga disini Teman-teman Tampilannya disini ketika Sudah ngirim pesan Ini kita kosongin aja Oke Kita bikin dulu Fungsi log out dulu Karena kita disini sudah Login nih Kita mau pindah ke Halaman login lagi Dan kita Bikin juga halaman registrasi Langsung aja kita bikin disini teman-teman Log out Disini Kita Cepat saja bikinnya Sesi ini kita Hancurin Kita unset juga Biar lebih Ininya Yakinnya Kita Kembaliin ke Halaman login Login Oke Nah di login nanti Kita pengen Tambahin Disini Kita pengen tambahin juga Register Ini teman-teman Kita bikin dulu Namanya Register Registrasi Gitu ya Kita kopas aja Disini Kecuali Coding Dengan HP nya Eh kita kopas Semua kali ya Karena kita Masukkan Koneksinya secara inline Nanti kita Hapus aja Yang gak perlu Ini register Ini kita hapus Oke Ini daftar Nanti di bawah tabelnya Di bawah sini Kita bikin A gitu ya Ini aja Bawahnya ada Link gitu Login Sudah punya akun Silahkan Login Kita arahkan ke login Buat HP Kita bikin Kelasnya Kita cek dulu Biarin link aja ya Kita buat disini Kita butuh Berapa nih Di database nya Tiga ya Nama Username Dan password Jadi kita bikin Satu lagi disini Teman-teman Oke Kita punya Datanya Kita Ke PHP nya Kita hapus Ini teman-teman Ini kita biarin Ini kita hapus Gak perlu Ini kita diganti Bukan session Bukan post login Tapi Daftar Ketika Aiz Ada post daftar Maka kita Tampung dulu Kita butuh Satu lagi Disini teman-teman Values Kita Definisikan dulu Kita Tentukan dulu Disini apa yang kita Pengen masukin Nah Pertama nama Terus user Spasword Ini Kita cek dulu Oke Kita tambahin disini teman-teman Ini values nya Kita tulis aja Disini nama Disini user Disini Password nya Oke Ketika Berhasil Kita pengen Arahin Dia langsung Ke Index juga Arahin ke login Dulu lah Kayaknya Kita bikin Echo disini Kita bikin Alert Data Berhasil Disimpan Kita arahkan ke Login Login PHB Silahkan Login Yang itu teman-teman Ya Oke Kita coba cek dulu Teman-teman Namanya Eric Misalnya Eric 123 123 4 5 6 Daftar Oke teman-teman Kita Kita Dulu disini teman-teman Ini kita ganti Teman-teman ya Instrasi.php Kita coba Teman-teman Kita Register Kita klik Nama baru Misalkan Namanya adik Tulis password nya Daftar Oke teman-teman Sudah ada Sekarang kita login Coba Eric Kita login Oke Sudah ada Teman-teman Kita Coba Hello Saya Eric Oke Sudah muncul Teman-teman Sudah bisa Melakukan Chattingan Antara User-user Disini Sekarang Kita Kita Pengen Nambahin Fitur Hapus Ini Teman-teman Ketika Pesan Dikirimkan Kita Akan Hapus Isinya Kita Clear Kan Maksudnya Kita Ambil Ini Teman-teman Ini 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 kita Kosongin Aja Coba Dulu Oke Sudah muncul Teman-teman Kita Coba Logout Kita Login Dengan Reza Tadi Oke Teman-teman Sudah muncul Karena Reza Tadi Chatnya Sudah Duluan Lalu ada Yang ini Muncul Yang Undefined Ini kita Hapus Kayaknya Teman-teman Oke Kita coba Lihat Sudah muncul Teman-teman Chat kita Sudah Jadi Teman-teman Sampai Sini Dan Untuk Fitur Yang lainnya Seperti Hapus Pesan Dan Juga Edit Pesan Dan lain Sebagainya Mungkin Kita akan Lakukan Pengembangan Di video Selanjutnya Intinya Sudah ada Group Chat Disini Teman-teman Yang bisa Teman-teman Kembangkan Sendiri Coba Teman-teman Kembangkan Sendiri Tambahin Fitur Hapus Edit Bila perlu Tambahin Fitur Yang seperti Video Call Mengirim Gambar Dan lain Sebagainya Untuk Sampai Sini 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 Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Di Jangan lupa Seluruh Dukung Sinal Ini Saya Erick Ronsyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh